Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama Untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku Pendelan Bupena Untuk SD atau MI kelas 6 ya, masih di jilid 6A Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup Dan kali ini akan kita lanjutkan di tema 1 Subtema 2, Pendamping Pembelajaran 6 Langsung saja kita ke halaman 45 Oke adik-adik sekalian ya Dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia Tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting Teks laporan ya Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara membuat simpulan Nah, sekarang disini ada sebuah tek ya Kita langsung ke ayo berlatih Ya, akan saya bacakan ya Kalau perintahnya disini anak-anak menutup ya Menutup bukunya Akan dibacakan oleh Bapak Ibu Guru Sekarang akan saya bacakan ya Kemudian simpulannya kira-kira seperti apa Fakta unik tentang penyu Penyu merupakan salah satu jenis reptilia Yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak Penyu yang siap bertelur Biasanya akan berenang menuju tepi pantai Setibanya di pantai Penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam Untuk menyimpan telur-telurnya Tujuannya agar telur-telur penyu Tidak diburu oleh pemangsa Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir Setiap masa bertelur Setelah menetas Anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut Terangnya cahaya bulan di atas samudera Serta kemiringan lereng pasir Dapat membantu anak-anak penyu Mencari arah menuju laut Fakta unik tentang penyu Nah kemudian pertanyaannya disini kita diminta untuk Menuliskan simpulan dari teks laporan tersebut Dari sekalian disini sudah saya tuliskan ya Simpulannya Jadi Salah satu fakta unik dari seekor penyu adalah Ketika bertelur penyu menyimpan telur di dalam pasir di tepi pantai Agar tidak diburu pemangsa Itu ya fakta uniknya Jadi penyu itu tinggalnya di laut Tetapi pada saat bertelur Justru dia ke darat ya Ke pantai ya Maksudnya di tepi pantai Untuk menyimpan telurnya ya Agar tidak diburu oleh pemangsa Itu ya adik-adik Tentang simpulan dari teks laporan Nah sekarang kita lanjutkan Muatan pelajaran berikutnya Disini ada muatan PPKN ya KD 3.1 Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah sila kelima itu bunyinya adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah maknanya apa Bahwa tujuan dari bangsa Indonesia itu adalah Tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Secara lahir dan batin Nah keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia Sebagai negara hukum Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia Menjadi aman, tentram, dan sejahtera Kalau keadilan bisa ditegakkan Masyarakat akan menjadi aman, tentram, dan sejahtera Nah bagaimana cara untuk mencapai keadilan Cara untuk mencapai keadilan itu diperlukan nilai Keselarasan, keserasian, dan keseimbangan Yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia Nah ini ya lambang sila kelima Pancasila ya Yaitu padi dan kapas bisa kita lihat ya gambarnya Kemudian ini ada beberapa pengamalan sila kelima Pancasila Contohnya ini yang pertama Bersikap adil itu adalah pengamalan sila kelima Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak-hak orang lain Suka memberi pertolongan kepada orang lain Tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum Dan menghargai hasil karya orang lain Itu adalah beberapa pengamalan sila kelima Pancasila Nah selanjutnya kita ke ayo berlatih ya Di halaman 46 Bacalah cerita berikut dengan seksama Selanjutnya kerjakan soal-soal yang diberikan Oke akan saya baca adik-adik Tamasnya ke kebun binatang Komang dan keluarganya pergi ke kebun binatang Komang dan adik sangat suka melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang Ayah, ibu, dan kakak asik berfoto Ketika beristirahat, ibu mengeluarkan bekal kue bolu Setiap anggota keluarga mengambil dua potong kue Akan tetapi Adik meminta empat potong Komang menegur adik agar tidak mengambil terlalu banyak karena takut tidak habis Adik berjanji untuk menghabiskan semuanya Setelah beristirahat, mereka berniat melanjutkan berjalan-jalan mengelilingi kebun binatang Adik Komang belum selesai makan kue Adik menangis karena ia sudah kenyang dan tidak sanggup lagi menghabiskan kue Ibu menasihati adik agar lain kali mengambil makanan secukupnya saja Adik berjanji untuk tidak serakah lagi Ada cerita tentang keluarga Komang yang tamasya ke kebun binatang Nah, sekarang pertanyaannya Masih pertanyaan di nomor 1 Yang A Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Kira-kira tentang sikap Komang itu seperti apa? Nah ini, saya tuliskan ya adik-adik Nah, jadi sikap Komang tadi sudah baik ya Dan tegas karena mau menegur dan menasihati adiknya Kemudian untuk yang B Bagaimana pendapatmu tentang sikap adik? Nah, kalau sikap adik tentunya kurang baik ya Jadi sikap adik kurang baik karena bersikap berlebihan saat mengambil makanan Kemudian yang C Apakah sikap Komang dan adik sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila? Jelaskan alasanmu Nah, ini untuk yang C ya Jadi sikap Komang itu sudah sesuai ya Karena bersikap adil tadi ya Memperingatkan adiknya Dia juga mengambil kue sesuai yang diperintahkan ibu ya Dua potong Sedangkan adik Komang belum sesuai sila kelima Pancasila ya Karena bersikap serakah akibatnya tidak habis ya Makanan yang diambil atau kue yang diambil Karena jatahnya mengambil dua potong Mengambilnya empat potong Ternyata tidak habis Itu ya adik sekalian Selanjutnya kita ke soal nomor dua Apa akibat yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Nah, akibatnya apa? Akan terjadi perilaku yang tidak adil Sehingga dapat merugikan orang lain Nomor tiga Mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Nah, jawabannya Agar kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentera, makmur dan juga sejahtera Nomor empat Tuliskan masing-masing dua contoh pengamalan nilai-nilai sila kelima Pancasila Di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat Pengamalan sila kelima Pancasila Baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat Di sini sudah saya tuliskan dua-dua ya adik-adik Ini di lingkungan rumah, misalnya membagi tugas membersihkan rumah secara adil Berbagi makanan ke adik atau kakak Di lingkungan sekolah, contohnya berlaku adil saat membagi tugas kelompok Kemudian senang berbagi dengan teman Misalnya makanan ataupun ilmu baru yang bermanfaat Itu di lingkungan sekolah Kemudian di lingkungan masyarakat Misalnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum Terus yang kedua, menghargai hasil karya orang lain Itu ya adik-adik sekalian Untuk soal nomor empat Selanjutnya di sini ada penugasan Amatilah lima jenis hewan yang ada di lingkungan rumahmu Misalnya hewan apa Ini nanti saya berikan contoh kucing ya adik-adik Kemudian carilah informasi tentang cara hewan tersebut berkembang biak Carilah informasi di buku, referensi internet, atau bertanya kepada orang tuamu Ketika menggunakan internet, kamu harus dibimbing oleh orang tuamu Intinya mencari referensi di internet Kemudian kita diminta membuat laporan sederhana di kertas Nah kalau perlu dapat menempelkan gambar hewan yang diamati Jadi lima jenis hewan Ini saya contohkan satu jenis hewan saja Nah laporan itu harus memuat judul, nama hewan, cara berkembang biak, hasil pengamatan, dan juga kesimpulan Oke, adik-adik disini saya punya contoh ya Contoh laporannya Disini saya ada satu hewan Yaitu kucing Oke, kucing Nah, sebentar ya adik-adik Oke, ini contoh laporan hasil observasi Ini saya kasih contoh ada gambarnya kucing ya adik-adik sekalian Nah, disini ya mungkin bisa dituliskan seperti ini Ceritanya saja tidak usah ditambah pernyataan umum atau aspek yang dilaporkan ya Atau dibuat seperti ini juga tidak apa-apa ya Pernyataan umum Jadi ada gambarnya kucing ya Diambil, dipotong, ditempel di kertas Kemudian kasih penjelasan pernyataan umum Kucing adalah jenis hewan mamalia Dari keluarga Velide Bisa diambil dari internet ya Kucing termasuk ke dalam gulungan karnifora Ya, ini hewan pemakan daging Nah, kemudian bisa juga ditambahkan dengan cara berkembang biak ya Kucing berkembang biak dengan cara beranak Beranak atau vivipar ya Tambah kalimat itu Kemudian, kucing bisa dikelompokkan menjadi dua Yaitu kucing besar dan kucing rumahan Kucing besar diantaranya ada rimau, singa, citah, dan lain-lain Sedangkan kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan pelikaraan Nah, ini kemudian aspek-aspek yang dilaporkan Kucing rumahan bisa mencapai berat 16 kg Panjang 60 cm dan tinggi 45 cm Selain itu, kucing mempunyai taring yang runcing dan cakar yang bisa ditarik Serta dikeluarkan sesuai kebutuhan Penglihatan kucing sangatlah tajam Kucing jenis ini juga termasuk hewan penyendiri Dimana masing-masing kucing mempunyai daerah sendiri Bila ada kucing asing yang masuk, biasanya akan terjadi perkelahian singkat Kucing yang sedang berkelahi akan menegakkan rambut tubuhnya Dan melengkungkan tubuhnya agar tampak lebih besar Serangan kucing umumnya berupa cakaran, gigitan, dan tamparan Jantan yang aktif biasanya akan sering terlibat perkelahian Biasanya kucing peliharaan tidak berbahaya bagi manusia Karena tubuhnya yang kecil Tetapi tidak menutup kemungkinan hewan ini bisa menularkan penyakit Penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya rabies Karena gigitannya dan gangguan pernafasan diakibatkan bulunya Ini contoh laporan ya adik-adik Silahkan mungkin kalau mau dicontoh atau tidak Mungkin adik-adik bisa juga mencari di internet ya Tentang laporan hasil pengamatan Ini saya kasih contoh kucing Mungkin hewan lain, mungkin adik-adik di rumah ada burung Ataupun ada hewan yang lain Oke, terima kasih ya Untuk tema 1, subtema 2 Sudah kita bahas ya Karena untuk latihan soalnya sudah kita bahas di video sebelumnya Jadi tema 1, subtema 1, dan 2 sudah kita bahas semua Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf bila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar Karena masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bupena Kelas 6 Saya Raja cukup sekian Dan terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh